Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas. Bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Contoh, aku kemarin... Dan justru kita malah kalah dari Malaysia. Yang luas tanahnya tidak seberapa. Yang kekayaan alamnya tidak seberapa. Tapi Malaysia mampu membuat sejahtera masyarakatnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan dimakan di sekianya. Amin, ya robbal, alamin. Guys, aku ingin masyarakat Indonesia bisa maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh. Low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu google aja average IQ orang Indonesia. Google-in aja. Angka yang muncul, 78, kalau gak salah 48. Angka terenggajah. Awas lho bang. Saya kemarin gara-gara bikin konten seperti ini, konten berdasar fakta seperti ini, pada gak terima tuh bang, netizen Indonesia. Pembuli saya, baik di Youtube maupun di TikTok. Mereka tidak terima dengan data dan fakta yang ada. Dan apakah netizen Indonesia juga membuli abang ini? Di seluruh Asia Tenggara, angka paling rendah. Kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini pertanyaan sebenarnya. Bukan karena orang Indonesia males, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba google. Kan udah google average IQ orang Indonesia. 78. Sekarang google daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia. Di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources. Ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit. Ada yang kaya dari macem-macem. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul gak? Kaya dari sumber alam. Yang artinya, apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam. Ya tinggal ambil. Ambil besi dari tanah. Ambil emas dari freeport dari tanah. Ambil ikan dari laut. Ambil batubara dari tanah. Gak ada inovasinya. You liat ke daftar orang kaya-kaya di Amerika. Semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk. Betul, betul, betul. Space X, Esla. Si Steve Jobs, iPhone. Semua ini teknologi. Sesuatu yang you harus mikir, harus desain, harus... You know, ada proses yang kompleks. And then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks. Tinggal ambil dari tanah jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas. Bukan mayoritas. Bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh. Betul gak? Contoh, aku kemarin. Kemarin itu aku ke... Bukan kemarin sih. Beberapa tahun yang lalu. Aku ke daerah di Kalimantan. Aku gak perlu sebutin persis kota yang mana. Dan aku lihat dari pesawat, tanahnya itu bolong semua. Kayak ada banyak pohon, terus bolong pasir, bolong pasir, bolong pasir, bolong pasir. Dimana-mana. Terus di kotaknya sendiri, ada sungai besar. Dan di sungai besar ini, 24 jam tanpa istirahat, ada kapal gede-gede semua. Kayak kereta, tapi keretanya isinya kapal semua. Dan di setiap kapal, tumpukan 3 gunung batu bara. Right? Tumpukan 3 gunung batu bara. Non-stop 24 jam. Dan semua batu bara ini, semua hasil penjualan batu bara ini, yang dijual ke mana-mana, ke Cina, ke... I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia, larinya ke satu orang. Orang lokalnya tahu siapa itu orangnya. Rumahnya gede, ngontrol semuanya. Right? Satu orang. Bagaimana mereka melakukan itu? Ya, pastikan masyarakat bodoh. Sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia, kekayaan minyak dari negara tersebut, dibagi, ya... seberapa... dibagi, ya... seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang-orang terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Terus kenapa orang Indonesia gak rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Ada argumen, oh karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapet tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak merubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapet hal receh. Bukan, bukan apa ya, sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud, pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, you know, I don't... Kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyugung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys. Paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia, kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? It's not, it's not orang WNR. I tell you that. Negara terima duit dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau omongin. You harus mikir. Paham ya? Justru mikir. Dan kalau you mau ada perubahan, ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa. Gak bisa cuma memohon. Nope. Memohon tidak cukup. Aku gak bisa omongin persis apa yang harus dilakukan, karena ya itu nanti jadi problem buat saya. Tapi kamu harus sadar, kalau kamu, kamu itu masyarakat Indonesia yang sekarang ini gak terima banyak. Mau hak kamu. Jadi beneran milik kamu. Kadang-kadang memang harus maksa. Paham ya? Nah, omong gitu. Kalau kamu gak maksa, kalau kamu terima apa adanya, biarkan hidup jalan sesuai apa yang ditaktirkan bagi saya, sesuatu seperti itu. Ya berarti sistem ini berhasil membuat masyarakat Indonesia IQ 78, dan begitu terus. Sampai sumber alamnya udah habis. Contoh, Freeport. Freeport, emasnya lari ke siapa itu? You Google sendiri deh, aku gak mau hongin. Ketika emasnya udah hampir habis, oke, Indonesia silahkan terima balik Freeport. Ketika batubaranya sudah habis, silahkan. Bangun next Singapore-nya Kalimantan. Ketika ikannya udah, ya mungkin ikan mesi terus-terusan deh. Tapi kamu mendapatkan point. Kalau kamu terima apa adanya, ya hidup kamu ya begitu aja. Apa yang harusnya jadi hak kamu di negara yang salah satu yang paling kaya secara sumber alam. Paling banyak minyak. Paling banyak batubara. Salah satu paling banyak. Paling banyak seafood, makanan air laut. Paling banyak kelapa sawit. Seluruh dunia. That's a lot of money. Where's your share? Oke, pikirkan, and kalau mau ada perubahan, harus ada take action. Kalau enggak ya, yaudah. Life goes on. IQ 78. Miris sekali. Menyakitkan sekali melihat fakta ini. Saya hanya menggelus dada, menahan nafas, melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh abang tadi. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dinafikan. Memang itulah faktanya. Memang itulah keadaannya. Tapi ya itulah orang Indonesia. Itulah netizen Indonesia. Apabila kami memberikan fakta, memberikan data, mereka tidak terima. Mereka justru menyerang balik kami. Apabila kami memberikan kritikan terhadap negara, terhadap pemerintah, para elit, para pejabat. Kami diframing sebagai orang yang menjelek-jelekan bangsa, menjelek-jelekan negara. Kami diframing sebagai pembenci negara. Ya jadi, bagaimana caranya mereka itu membungkam kami yang memkritik Indonesia. Dikasih fakta, IQ rata-rata orang Indonesia itu, 78 mereka tidak terima. Padahal secara jelas-jelas ya, data mengatakan, IQ rata-rata orang Indonesia, ini bukan per individu ya. IQ rata-rata orang Indonesia itu 78, dan di rentang angka 78 itu, itu sudah masuk dalam kategori bodoh. Makanya, kebodohan ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membodoh-bodohi kita, untuk memonopoli segala kekayaan alam Indonesia, sehingga kita itu tidak sadar, mereka itu mengambil kekayaan kita, dinikmati oleh segelintir orang, atas kelakuan, atas keserakahan, elit-elit oligarki, kapitalis, yang terdampai itu adalah kita. Yang betul-betul merasakan dampanya itu kita. Tetapi malah kita yang tidak terima, apabila kita memkritik mereka. alarnya di mana? Kalau kita terima saja keadaan ini, terima saja perlakuan para elit terhadap kita, ya siap-siap saja Anda menerima kenyataan, anak keturunan kita akan lebih parah lagi menghadapi Indonesia yang penuh ketidakberesan. Padahal sudah jelas-jelas ketidakberesan yang ada di Indonesia ini. Indonesia itu ada negara yang luas. Banyak sekali kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini. Coba Anda pikir, kekayaan alam yang melimpah itu, bagaimana bisa itu tidak bisa mesejahterakan rakyatnya? Bagaimana bisa rakyatnya itu masih ada yang yang tidak punya rumah, yang tinggal dan tidur di bawah kolong jembatan, yang masih meminta sana-sini di tengah jalan, di lampu merah membahayakan nyawanya. Dengan kekayaan alam yang melimpah itu, laut, bumi, hutan, segala macamnya, bagaimana bisa masih banyak sekali rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Come on, orang Indonesia. Come on, Letizet. Kalau bukan kita yang bersuara, kalau bukan kita yang mengawasi pemerintah, negara, siapa lagi? Kita tidak bisa mempercayakan sepenuhnya kepada elit politik, kepada pejabat negara. Belumkah kita sadar dengan apa yang terjadi ini? Contoh simpelnya saja, Papua. Papua itu adalah salah satu, satu-satunya bahkan, pertambangan emas terbesar di dunia. Emas melimpah ruah di sana. Namun bagaimana bisa Papua menjadi salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Angka kemiskinan di sana masih banyak, pengangguran masih banyak, tingkat pendidikan di situ, Masya Allah. Rendah sekali. Bagaimana bisa suatu daerah yang kaya dengan emas, tetapi rakyatnya jauh dari kata kesejahteraan. Ini tidak lain, tidak bukan. Adalah permainan para pejabat. Emas Papua dikasih ke orang asing, atas dalih, kerjasama dengan mereka. Padahal emas kita dijual kepada mereka. Semuanya dibisneskan. Orang Papua dapat apa? Sangat tidak nalar sekali. Dimana lumbung emas ditemukan di suatu tempat, namun tempat itu tidak berkembang sama sekali. Seharusnya Papua dengan kekayaan emasnya, seharusnya Papua itu maju. Baik infrastrukturnya, baik pendidikannya, tidak lagi ada banyak pengangguran, tidak lagi ada banyak miskinan. Logikanya seperti itu di Papua. Kalau betul emas itu dikelola dengan baik dan penggunaannya untuk membangun Papua. Tapi faktanya apa? Papua tetap menjadi salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Sangat tidak masuk akal sekali. Dan justru kita malah kalah dari Malaysia. Yang luas tanahnya tidak seberapa. Yang kekayaan alamnya tidak seberapa. Tapi Malaysia mampu membuat sejahtera masyarakatnya. Mampu membangun lebih merata di seluruh Malaysia. Dan kabarnya tahun depan, 2025, Malaysia akan menggapai cita-citanya menjadi negara maju. Sementara Indonesia masih bergelu dengan ketimpangan, kesenjangan, ketidakberesan yang ada. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di news konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.